Masih berlangsungnya cuaca ekstrim yang ditandai dengan turunnya hujan dalam durasi panjang dan hampir terjadi untuk setiap harinya BPPD Pasaman menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai ataupun tempat-tempat dengan kondisi alam perbukitan Terkait himbawan tersebut, beberapa waktu lalu pihak BPPD Pasaman pun sudah menyampaikan himbawan kepada masyarakat melalui surat yang diedarkan di seluruh kecamatan dan nagari-nagari kabupaten tersebut Selain itu, himbawan juga diberikan kepada para pengguna kendaraan terutama saat melewati jalur-jalur rawan seperti lurah baringin, rimbo panti, serta jalan penghubung panti menuju Pasaman Barat yang rawan tanah longsor dan pohon tumbang Sebagai informasi, akibat curah hujan yang tinggi pada Senin sore kemarin juga telah memicu terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Pasaman tepatnya di dua kecamatan yaitu Duo Koto dan Lubuk Sikaping Kita BPPD sudah membuatkan himbawan melalui surat kepati yang kita sampaikan kepada seluruh kecamatan dan seluruh negari yang ada di Kabupaten Pasaman intinya untuk meningkatkan kesiagaan terhadap cuaca ekstrim apalagi di awal tahun-tahun ini Untuk di Pasaman sendiri itu ada berapa daerah ya Bu yang rawan ya Bu ya? Kalau secara umum sesuai dengan hasil kajian risiko bencana kita itu kita memang rawan sekeseluruhannya tapi ada beberapa titik yang terdeteksi oleh kita seperti di kecamatan Duo Koto, kecamatan Panti, Rau Utara, Rau Selatan, Mopat Tunggu Selatan kemudian Teguan Negari dan kecamatan Bonjor juga kecamatan Lumpuk Sikaping seperti yang pada saat ini sedang kita hadapi Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV melaporkan